Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang penguapan Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu cuaca dan apa saja unsur-unsur dari cuaca Ya, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu Yang sifatnya tidak menentu dan bisa berubah-ubah kapan saja Unsur-unsur dari cuaca yaitu Yang pertama suhu udara Yang kedua kekanan udara Yang ketiga kelembaban udara Yang keempat laju uap air Yang kelima awan Yang keenam hujan Dan yang ketujuh ada angin Setelah pengertian cuaca dan unsur pembentuk cuaca Langsung saja pengertian penguapan Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair Contohnya air dengan spontan menjadi gas Contohnya uap air Ya, proses ini adalah kebalikan dari kondensasi Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur Ketika terpapar pada gas Rata-rata molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk lepas dari cairan Bila tidak cairan akan berubah menjadi uap dengan cepat Ketika molekul-molekul saling bertumbukan Mereka saling bertukar energi dalam berbagai derajat Tergantung bagaimana mereka bertumbukan Ya, lalu faktor apa saja yang membuat penguapan itu terjadi Ya, penguapan terjadi bisa karena air laut menguap ke atas awan Ada pun yang mempercepat proses penguapan terjadi Yaitu seperti memanaskan, mengurangi tekanan, memperlewaskan permukaan zat cair, meniupkan udara di zat cair Ada pun beberapa alat penguapan seperti hog wake Yaitu alat pengukur tinggi permukaan air yang digunakan pada panci penguapan atau evaporation pan Yang kedua ada shadow balls Adalah salah satu alat untuk melambatkan laju penguapan air di perairan seperti waduk atau danau Lalu bagaimana cara pengertian alat-alat tersebut Ya, langsung saja kita lihat video berikut Ya, ini ada referensi video Yang pertama ada alat penguapan yaitu hookage Ya, ini adalah beberapa alat pelengkap atau alat pendukung dari hookage Namun pada video kali ini Saya akan lebih memperjelas kepada apa itu fungsi dari hookage Hookage atau disebut evaporimeter Disebut sebagai alat pengukur tinggi permukaan air Digunakan pada panci penguapan atau evaporation pan Alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut Yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci Ini adalah contoh dari penggunaan alat tersebut dalam proses penguapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam pengukuran evaporasi Dengan menggunakan evaporimeter Memerlukan perlengkapan seperti di video ini Yaitu panci bundar besar Panci bundar besar terbuat dari besi yang dilapisi bahan antikarat Panci ini mempunyai garis tengah 122 cm dan tingginya 25,4 cm Panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka Makin luas permukaan panci Maka makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya Besar atau kecilnya penguapan yang terjadi tergantung dari penyinaran matahari, angin, hujan, suhu, kelembaban udara, dan awan Oleh karena itu, selain membaca skala hook gauge Pengamat harus membaca suhu pada termometer apung Atau floating thermometer yang berada dalam panci dan membaca angka pada cup counter Anemometer berfungsi untuk mengukur hambusan angin rata-rata selama 24 jam Dengan ketinggian 50 cm yang berada dekat panci untuk mengukur kecepatan angin horizontal Ya, ini adalah alat meteorologi dari penguapan yang kedua Yang dikenal dengan shade balls Pada tahun 2015, ada 96 juta bola hitam yang dibawa ke waduk kelas Perjons di Los Angeles Bola-bola ini dibuang ke dalam waduk dan menutupi permukaannya Begitu banyaknya bola yang ada di sana Sampai-sampai waduk kelas Perjons ini terlihat seperti balfit atau kolam mandi Rupanya salah satu fungsi shade balls ini Adalah melambatkan laju penguapan air di perairan seperti waduk atau danau Ini diperlukan sebagai solusi agar tidak terjadi kekeringan karena air dalam sumber air menguap oleh panas sinar matahari Bola ini tersedia dalam warna yang lainnya Namun yang sering digunakan adalah warna hitam Karena warna hitam warna yang paling bisa memantulkan cahaya matahari Sehingga paling efektif dalam melambatkan laju penguapan air Bola-bola ini terbuat dari polyethylene Bahan plastik yang digunakan untuk membuat botol plastik atau kemasan Bola ini memiliki diameter sepanjang 4 inci atau 10,6 cm Dan beratnya sekitar 240-260 gram Kemudian bola ini diberi tambahan warna hitam karbon Untuk melindunginya dari sinar ultraviolet Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan tayangan yang saya paparkan bisa menjadi bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya